hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman saya disini mempunyai adaptor dari Bardi kemarin baru beli ini adaptornya saja kenapa saya beli adaptor dari Bardi ini karena sebelumnya saya mempunyai lampu LED strip dari Philip ini nah ini kemarin saya beli ada berapa meter ya per boxnya ini satu meter jadi ini masih sisa sedangkan di Philip sendiri untuk adaptornya dia biasanya beli satu paket sama lampunya makanya disini saya mencari adaptor yang tidak harus satu paket karena saya butuhnya adaptor saja nah ini saya beli di marketplace ketemu dengan brand atau merk untuk Bardi nah disini untuk Bardi ini mau saya coba untuk menghidupkan lampu LED strip Philip apakah dia bisa dipakai atau tidak nanti teman-teman bisa lihat sendiri untuk videonya Nah untuk teman-teman kalau mau membeli lampu LED strip untuk Philip usahakan ukur dulu kebutuhannya misalnya biasanya dipakai dipakai untuk lampu plafon atau lampu apa namanya ceiling ya ia berapa meter daripada sisa-sisa dia kalau sisa kita harus membeli adaptornya satu paket kalau mau dengan merk Philip sendiri tapi kalau kita enggak mau merk Philip mau pakai merk lain seperti Bardi mungkin atau lainnya mungkin ada yang kesatuan hanya adaptornya saja hanya teman-teman bisa diukur dulu kebetulannya berapa Oke teman-teman jadi untuk lampu LED Philip ini ini modelnya sama Bardi nih sebenarnya ini model yang sudah smart ya jadi dia bisa dikoneksikan ke wifi dan dia bisa diatur melalui smartphone kita jadi untuk smartphone kita kita undur aplikasi misalnya kita pakai Philip kita bisa anda aplikasi WIZ atau WIS kalau untuk Bardi ini dia memakai aplikasi Bardi Smart Home jadi teman-teman bisa pilih mau pakai brand mana dua-duanya menurut saya sama-sama bagus sih cuman itu mungkin ke masing-masing punya apa ya pilihan sendiri sekarang kita lihat untuk adaptornya dari Bardi ini Oke kita lihat untuk apa aja yang bisa kita dapatkan dengan membeli satu buah satu box adaptor dari Bardi ini di sini ada yang dibungkus plastik ini satu bungkus isinya macem-macem diantaranya ada konektor dengan enam pin ada mur juga ini ya screw ya ada screw bukan mur ya screw beserta ini untuk menyambungkan ya apabila LED strip kita potong dia mau ditekuk posisinya dia bisa pakai ini nah terus ada juga disini double tip lalu disini untuk adaptornya di dalamnya ada untuk kontrol LED nya oke sekarang kita koneksikan saja atau kita sambungkan untuk LED strip dari Philip ini ke adapter dari Bardi ini apakah mau menyala atau malah error atau tidak menyala sama sekali nanti kita buktikan Oke Nah untuk pembelian satu box ini biasanya untuk LED Philip atau LED strip dari Philip ini dia panjangnya kurang lebih satu meter jadi kalau teman-teman putus 10 meter beli 10 box tapi kalau kita beli sama adaptornya biasanya kalau satu paket adaptor itu panjangnya dua meter yang saya tahu seperti itu mungkin sekarang mungkin ada yang lebih panjang lagi enggak tahu ya sekarang kita koneksikan saja kebetulan ini pinnya sama kita 6 pin kita sambungkan untuk adaptornya sama kontrol unitnya atau kontrol buat LED nya nah disini lubangnya kita perhatikan ntar nah kita perhatikan untuk lubangnya disini ada 6 pin disini lubangnya juga ada 6 pin coba kita sambungkan dulu oke sekarang kita kasih arus listrik atau kita colokkan untuk adaptornya ke stop kontak oke sudah saya colokkan tapi tidak mau menyala ya ada apakah ini ada apakah gerangan kita tekan tekan dan juga kontrol untuk LED nya dia enggak mau menyala Oh disini ternyata salah ya teman-teman ini ya ya buat pengetahuan juga nih ya tambahan jadi untuk mencolokkan ini pinnya ke adaptornya ini harus benar ya kalau salah tidak mau menyala dia ada tandanya positif disini juga ada tanda positif di lampunya di sejajarkan jadi yang ada di adaptor tanda positif sama lampu sejajarkan seperti ini nah ini sudah menyala itu tandanya lampu LED strip bisa kita nyalakan menggunakan adapter dari Barbie walaupun sudah berbeda merek tapi disini teman-teman bisa lihat ini buktinya bisa menyala tapi untuk pengaturan di smartphone nya apakah dia bisa diatur menggunakan aplikasi dari wish atau body nah ini yang jadi pertanyaan kita coba untuk mengubah warna dari sini saja dari kontrol adaptornya disini kita ubah tekan warnanya berubah ya dia mau berubah cuman kalau ini untuk mengubah warna dalam arti disini kita tidak bisa setting warna sesuai dalam arti kalau kita pakai aplikasi disitu ada warna yang sudah ada di aplikasinya kita bisa tekan pilih warna yang sesuai kalau ini kita tekan-tekan saja sampai menemukan warna yang sesuai oke mungkin itu saja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan atau saya bagikan intinya disini untuk adapter body ini bisa kita pakai untuk menyalakan lampu LED strip Philip ini nah untuk pengaturan warna dari HP atau dari aplikasi ini pernah saya coba ya sebenarnya cuman nggak ke video cuman ini mau saya sampaikan untuk pengaturan dari HP nya dari aplikasinya kalau kita atur pakai aplikasi wish atau dari Philip ini ini belum konek ya nggak bisa konek kalau saya coba-coba nggak konek cuman kalau kita pakai aplikasi dari body Smart Home jadi kita ngikutin dari adaptor nya dia pakai aplikasi body nya dia bisa konek cuman disini kalau kita ubah warna sesuai warna yang kita mau misalnya ada di aplikasi body nya dia kan disitu ada pilihan warna macam-macamannya pas kita ubah warna misalnya warna merah dia warnanya ternyata bukan merah misalnya kita ubah warna merah bisa jadi warna putih atau warna yang lain gitu ya jadi untuk lampunya itu warnanya tidak bisa sesuai dengan warna yang ada di aplikasi body tapi sih menurut saya nggak jadi masalah karena ini sesuatu yang nggak penting-penting banget dalam hati ini yang penting bisa menyala dan bisa diubah warna sesuai keinginan jadi kita cari saja warna sampai sesuai yang kita inginkan walaupun itu tidak sama dengan di aplikasinya nggak masalah karena disini ini juga kita bisa ubah warna macam-macam sampai kita menemukan warna yang sesuai jadi mungkin itu saja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat sebelumnya mohon maaf apabila dalam saya mereview atau membuat video ini banyak kekurangan kesalahan terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati